Oke, selamat pagi para mahasiswa produk desain engineering dan bisnis engineering. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-13. Jadi minggu depan terakhir ya, minggu ke-14. 14 minggu atau 28 pertemuan. Hari ini kita masuk minggu ke-13, pertemuan 25 dan 26. Minggu lalu kita sudah sampai ke direk kuasa. Kita sudah bahas. Hari ini kita masuk contoh-contoh yang lainnya. Mirip ya. Kita masuk dengan, itu kekecilan enggak soalnya? Kalau kekecilan, dari apa besaran? Kekecilan jelas? Kekecilan jelas? Kekecilan jelas? Kekecilan jelas? Yang belakang kelihatan jelas enggak? Atau kekecilan? Kekecilan? Halo? Sekarang sudah kelihatan jelas? Oke, kalau punya notebook, baik pakai notebooknya. Jadi, nah ini enak nih, ada ada meja nih ya. Jadi, lebih baik masing-masing. Kita tahu sudah kelihatan belum di yang online? Atau anda secara online, walaupun anda on-site ya? Sudah kelihatan PPT ini? PPT masih kosong nih. Baik, saya coba bahas ini. Itu kan limit dari sin 4x per sin 4x. Bisa sin per sin, bisa sin per tangan, bisa tangan per sin, tangan per tangan. Itu istimewa ya. Itu jangan lupa jawab langsung ya. Atau buat jalannya. Jadi, limit X menuju 0 dari sin 4x. Ini berlaku untuk sin dan tangan aja ya. Sin per sin atau sin per tangan. Ini dipecah menjadi limit X menuju 0. Jadi, ini ada dua pecahan. Yang pembilangnya sin 4x, penyebutnya sin 9x. Bisa sin per tangan ya. Atau tangan per sin. Tangan per tangan. Kalau duduknya ini adalah 4x, maka sin 4x, maka penyebutnya apa? Hal sama ya, sin U per U. Jadi, sin 4x per 4x. Nah, 4x ini tadi nggak ada kan? Supaya harganya jadi satu, ini dikali 4x. Kalau 4x-nya coret, sama kan? Terus, ini sin 9x. Karena sudutnya sin 9x, pembilangnya ini sin 9x. U per sin U. Ya, bisa U per tangan U juga bisa ya. Hal ini, ya. U per sin U. Karena ini dikali 9x pada pembilang, maka supaya ada satu, ini dikali pada penyebutnya 9x. Kalau dicoret, satu kan? Paham nggak ini? Halo? Oke. Anda tahu, limit ini berapa? Satu nggak? Sin U per U. Atau U per sin U. Tangan U per U. U per tangan U. Ini juga berapa nilainya? Satu juga. Ini X-nya kita coret. Tinggal apa? 4x9. Hasilnya berapa? 4x9. Jadi sama dengan koefisiennya. Tapi nggak boleh langsung jawab 4x9 ya. Harus buat jalannya. Ini ESE. Kalau pilihan ganda boleh. Pilihan ganda, 4x9 diambil dari koefisien ESE. Paham ya? Karena ujian kita, saya nggak cenderung pilihan ganda. Lebih cenderung ke ESE. Jelas sampai sini. Oke. Ada pertanyaan belum? Jadi yang istimewa ini ada sin per sin, tangan per tangan, sin per tangan, tangan per sin. Semua 4 itu. Yang istimewa. Maksudnya, adalah nilai koefisiennya. Dari X-nya. 4x9, 4x9. Itu jangan jauh langsung. 4x9 harus dibuat jalannya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Yang online ada pertanyaan? Ini ada yang online nggak? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita teruskan. Kita ada yang semua catat dulu. Sudah selesai? We finish? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 2. Ini juga kekecilan ya. Kita besarkan. Bisa dibesarkan sih. Kalau Anda di depan monitorannya pasti jelas. Tapi kalau Anda lihat dari itu, ya bisa kekecilan nih. 28. Oke. 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 Terima kasih. Jadi soalnya disini adalah yang nomor 2 X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 16Y dikurang 19 sama dengan 0. Ini kegiatan ini ya. Ini adalah bentuk implisit. Ini adalah bentuk implisit. Jadi kita turunkan satu persatu ini. Differential kan tata F ya. Differential kan. Terhadap X Karena ditanya kan Y aksen tuh. Y pada X itu Y aksen. X kuadrat turunkan apa? X kuadrat terturunkan 2X. Enak. N 2 X pangkat 2 per 1 kan. Y aksen 1 enggak ditulis. Paham? X kuadrat turunkannya 2X. Jelas nggak kan? Kalau mungkin jalan boleh nggak? N kali X pangkat N min 1. Kali Y aksen. Dimana Y aksen 1 kan? Terus Y kuadrat sama nggak? N kali Y pangkat N. Min 1 kali Y aksen. Nah ini yang kita cakap di aksen ya. Min 8 kali X turunannya. 1. Min 16 kali Y ditulunkan. Y kita turunkan. Y aksen. Min 11 turunkan 0. 0 turunkan 0. Paham mas ya? Halo. Jadi X kuadrat turunkan. Ini 2X. Y aksen 1 enggak ditulis. Betulnya. Tapi yang membuat boleh ya. N kali X pangkat N min 1 kaya E aksen. E aksennya 1. Tambah 2 kali Y pangkat. 2 pangkat 1 pangkat 1. Kali Y aksen. Saya lingkar Y aksen ya. Kita ya. Dikurang. Min 8 kali 1 ya kan? Jadi ini turunan ini. Ini Y turunan ke sini. Ini X-nya. Turunannya ke 1. Y ini turunan jadi Y aksen. Min 19 turunkan jadi 0. Enak. Min 8 ke 1 min 8. Min 16 Y aksen. Sama dengan 0. Y aksen. Nah Y aksen dengan Y aksen. Kita kumpul dari 1. Kita kumpul dari 1. Jadi sini. 2Y kali Y aksen. Min 16 Y aksen. Sama dengan. Nah yang tidak Y aksen. Yang tidak mengendung Y aksen. Min pindahkan ke ruas kanan. 2X kiri. Pindah ke kanan jadi apa? Lawan tanda. Plus 2X menjadi min 2X. Min 8. Pindah ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berubah tanda. Min 8 jadi plus 8. Kita lihat di sini angkanya genap semua. Bisa dikecil. Dibagi berapa nih? Dibagi 2 ya. Dibagi 2 dulu. Berapa? Dibagi 2. Y kali Y aksen. Min. Min 16 bagi 2. 8. Kali Y aksen. Sama dengan. Min 2X bagi 2. Min 1X. Min X. Tambah 8 bagi 2. 4. Lalu ini keluarkan nih. Keluarkan Y aksennya. Y min 8. Kurung kali Y aksen. Sama dengan. Min X tambah 4. Berapa Y aksen? Y aksen sama dengan. Min X tambah 4. Dibagi Y min 8. Y aksen itulah yang sama dengan. Ya ini sama dengan Y aksen. D, Y, P, D, X ya. D, Y, P, D, X. Ini sama dengan D, Y, P, D, X. Berapa? Atau Y aksen tulis. Atau di tulis ini sama dengan. D, Y per. D, X. Sama dengan. Min X plus 4. Dibagi Y min 8. Tauan. Tauan ke sini. Halo? Atau masih bingung? Anda, Anda jelas gak? Ini depan nih. 1, 2, 3, 4. Nanti ya. Ada yang nanggerti? Halo? Ini lebih mudah ya. Kalau ada perkalian X, Y itu pakai UV lagi di dalamnya. Nanti saya contoh juga ya tambahan gitu ya. Jelas ya? Oke? Ada percayaan dulu sampai sini? Halo? Yang online ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Ini tinggal minggu depan terakhir. Ini sudah minggu ke-13. Di Astoni sampai minggu ke-14. Tanpa UTS. Kalau di regular, mereka 13 minggu. Ada UTS, ada UAS. Kalau Anda UAS saja. Oke? Gue jelas sampai sini? Oke. Teruskan. Banyak-banyak ya. Nah, ini juga. Kayaknya. Terusannya jadi kecil ya. Kita besarkan. Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. yaitu Y sama 4X linear dan Y sama X kuadrat kurang X parabola. Fungsi kuadrat. Jadi fungsi linear dari selurus. Y sama 4X dan Y sama X kuadrat kurang X adalah parabola atau fungsi kuadrat. Fungsi pangkat dua. Kita lihat di ini dulu. Fungsi kuadratnya Y sama AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini A-nya. A-nya berapa sih? Satu. Kalau positif, A-nya positif mencapai apa? Minimum. Kalau A-nya positif mencapai minimum. Kalau A-nya negatif mencapai maksimum. Karena yang minimum berarti puncaknya di bawah. Begitu enggak? Puncaknya di bawah ini minimum. Ya. Ini yang Y sama dengan X kuadrat min X. Sekesanya ini ya. Kemudian Y sama 4X adalah Garis linier, garis lurus. Y adalah sama dengan 4X. Yang atas kita namakan Y1. Yang bawah kita namakan Y2. Ya kan? Kemudian Yang tanya Luas daerah atau Area yang dibatasi antara dua kufa yang mempotongan. Jadi kalau kita kasih warna. Jadi warnanya ini antara dua kufa yang mempotongan. Ini ada yang lebih ya. Oke. Oke. Ya ini yang kita mencari ini ya. Antara dua kufa yang mempotongan. Bagaimana caranya? Berarti kita potongkan kedua kurva linier dengan parabol. Untuk mendapatkan apa? Agak batasnya. Kita hitung nih. Tadak sumbu X ya. Jangan tadak sumbu Y. Agak rumit ya. Jadi Y parabol sama dengan Y linier. Y parabolnya berapa? X kuadrat min X. Y liniernya di Y parabolnya nih. X kuadrat kurang X. Y liniernya Y seringan 4X. Kemudian kita pindahkan. Yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ini min X. 4X dipindahkan jadi min 4X. Sama dengan 0. Ini kita jumlakan. Yang X dengan X nama sama. Berapa jadinya? Min X memin 4X jadi min berapa? 5X. Kita faktorkan. Ada yang sama nggak? Di sini. Ini pelagaran di SMP ya. Pemfaktoran. Pengurahan. Dikeluarkan X-nya. Tinggal. Sini X pangkat 2. Dikeluarkan X tinggal X. Min 5X. Dikeluarkan X tinggal min 5. Betul nggak? Gitu. Nah masing-masing 0. Ini sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 0. Ini berapa? X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Jadi batasnya 0 sampai 5. Sudah jelas sampai sini. Halo? Yosepin? Jelas nggak? Ini pelajaran di Menyamakan garis Barabola Yaitu X kurang X Sama dengan garis linier S lengkung sama dengan garis linier Kembali ini. Ini maksudnya Memotongkan kedua burfa Untuk mendapatkan harga batas Jelas? Yosepin? Halo? Anda jelas nggak? Nanti ya Dibadak lagi ya Yang ini Sekitar ini modulnya Nah, barulah kita ini Ingat terhadap Sumbu Sumbu X Maka Luas Sama dengan apa? Integral Batasnya ini 0 sampai 5 Y batas Apa? Kurva atas kurang bawah kan? Atasnya Y1 Bawahnya Y2 Kurung DX Ingat nggak rumusin dulu Ya Sehingga ini sama dengan apa? Integral 0 5 Batasnya 0 5 dari sini Y1-nya adalah 4 X Dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat kurang X Jangan lupa Kalau Anda tulis begini Salah ya Kurang nilainya Kurungnya lupanya Kasih kurung siku Atau kurung kurawal Ya Ini Y1 Ini Y2 Enak Y1 kurang Y2 Sehingga ini hasilnya 0 5 Kita selesaikan dulu 4 X tetap Dikurangi Min kali X kuadrat Apa? Min dari X kuadrat Min X kuadrat Min kali min Min kali min Plus X DX Kemudian ini 0 5 4 X tambah X berapa? Yang namanya sama Dijumlahkan 4 X tambah X adalah 5 X Dikurangi X kuadrat Kurung DX Sehingga Nah ini kita selesaikan Integrannya 5 dikali Integral F pangkat 1 Berapa? Integral dari F pangkat 1 DX adalah Seper 1 Tambah 1 Seper 1 Tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 Jelas Di rumus X pangkat N kan? Seper N plus 1 X pangkat N plus 1 Ya Dikurangi Integral dari X kuadrat apa? Seper 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 Seper 3 X pangkat 3 Haga batasnya? 0 5 Nah kita masukkan lah Ini Kita kalikan jadi 5 per 2 Dikali X kuadrat batas atas Yaitu 5 kuadrat Dikurangi X kuadrat batas bawah 0 kuadrat Dikurangi Sepertiga kali X pangkat 3 Batas atas Berapa? 5 pangkat 3 Dikurangi X pangkat 3 Batas bawah 0 pangkat 3 Bang? 0 Saya lihat ya 0 ini hilang ya Tidak Tinggal ini 5 pangkat 2 Kali 5 berapa? 5 pangkat 2 Kali 5 Atau 5 kali 5 pangkat 2 5 pangkat 3 Per 2 Dikurangi nih 5 pangkat 3 Kali 1 per 3 5 pangkat 3 Per 3 Ada yang sama gak disini? 5 pangkat 3 Dikurangi 5 pangkat 3 Tinggal apa nih? Dikurangi 1 1 per 2 Dikurangi 5 pangkat 3 1 per 3 Tidak gitu Anda tahu 5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5 Kali 5 125 ya 5 pangkat 2 kan 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125 Keren ini sama penyebutnya Berapa nih? 2 sama 3 KPKnya berapa? Kelipatan persekutuan kecilnya 2 kali 3 6 Nah 2 menjadi 6 Ini kali silang aja Lepasih ngapanggan ya Ini kali silang ini dulu Kali silang 3 kali 1 3 Dikurangi 2 kali min 1 Min 2 Enak Hasilnya apa? 3 kurang 2 1 ya 1 kali 125 125 Per 6 Gak usah Selesaikan apa-apa Sampai sini Jelas sampai sini? Halo Yang on site Yang online jelas? Yang online Tidak ada suara Jelas pak Baik Yang on site ada mau tanya Yang on site Halo Jelas? Jelas? Ini? Ya? Ini mencari luas Daerah atau area Antara 2 kurva Yang berpotongan Sebaiknya taruh sumbu Jangan taruh sumbu Itu agak sulit Bisa sih Bisa Coba agak repot Oke Ada yang Mau tanya? Yang dari online Ada yang mau tanya? Halo? Tidak ada pak Tidak ada Baik Kalau tidak ada Anda mau tata juga ya Saya lihat nanti Kadang-kadang Berarti kita banyak Jadi tidak apa-apa Agak lambat sikit Ada yang mau tata? Ya nanti juga kasih Berikan juga Ya kan? Sama ya Tapi tidak apa-apa Kalau mau tata Waktu kita lumayan panjang Mesti ada minggu depan lagi Latihan lagi terakhir Ya? Jadi tidak perlu Remedial ya Tidak perlu ada tambahan Saya rasa cukup Waktu kita Oke Sudah Sekarang kita lanjutkan Yang berikutnya Ini juga Kekecilan Ini Dibesarkan Ini 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 volume Volume Mudah putar Dibesarkan Jadi 028 Oke Sekarang cukup jelas Kalau ada di Anda pakai meja ini Lebih enak Anda bisa pakai Nomboknya Lebih laluasa Daripada Kursi ya Yang seperti Di ruang 105 kurang Baik Ini tentu kan Ini sebetulnya Soalnya sama Yang nomor Sebelumnya Betul enak Angkanya sama Tadi Tidak ditanya Luas antara Dua kurang potongan Sekarang itu Diputar Diputar Terhadap Sungguh E Tentukan Volume Benda putar Dari daerah Yang dibatasi Antara Dua kurang potongan Y Sama dengan 4X Soalnya sama Sehingga Aga batasnya Sama juga 05 juga Yang diputar Terhadap Sungguh E Ya Bumusnya yang beda Ya Bumusnya yang beda Jadi kalau Kita gambarkan Ya mungkin gambar sketch Saja lah Jadi gambarnya sama Jadi mencapai minimum Gitu ya Ini ada Potongan Y sama Ini linier Ini apa Baru bola Y Sama dengan X kuadrat Kurang N Yang atas Y1 Yang bawah Y Y2 Nah yang Kita putar Ini diputar Tadak Semu X Ya Tadak Semu X Di gambar Persisnya Tidak Ini penting Tau ya Jadi diputar Tadak Semu X Jadi ini Warnanya Kat kuning Batas ini Tadi sama Ini sama Sama yang tadi Tapi ini Ini diputar Bukan Luas daerah Saja Tetapi Kita mencari Volumen Bentar putarnya Oke Jadi Mencari Agabatannya Sama Ini Maksudnya Apakah Ini bentuknya Puncaknya Kalau cari Ini berapa Ini Belakan S kuadrat Min Setengah Kofisien X Dibagi 2 Di pangkat 2 Kan Setengah Pangkat 2 Tambah Setempat Jadi ini Setempat Koma Berapa Ya Ya Ini nanti Misalnya Kalau bentuknya Gini Misalnya Diputar Terhadap Sumbu X Jadi ini ada Bayangannya Di sini Bayangannya Di sini Jadi bentuk Volume Nah Batasnya Batasnya Sama Sama Y Sama Y Y Parabola Adalah X Kodrat Min X Seperti yang Tadi Dari Linear Y Sama 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 Persis Menjalan Tadi Yang Di Nomor 3 Dan Dipindahkan Ini Secara Ajabar X Kodrat Min X 4 X Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Kiri Min 4 X Ini Kita Jumlakan Berapa X Kodrat Min 5 X Kita Faktorkan Jumlahkan X Tinggal Sini X Min 5 Tidak Masing-masing 0 Ini menjadi X Sama Dengan 0 Ini Sama Dengan Apa X Kurang 5 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 5 Berarti 0 Sampai 5 Jadi Sengaja Saya Ambil Nomor Yang Nomor 3 Nomor 4 Soalnya Sama Beda Pertanyaan Pertanyaan 3 Tadi Sebelumnya Apa Luas Daerah Atau Area Antara 2 Kalau Ini Luas Daerah Itu Diputar Terhadap Sumbu X Sehingga Menjadi Volume Benda Putar Volume Benda Putar Ini Diputar Terhadap Sumbu X Maka Volumenya Apa P Integral Aga Batasnya 0 5 Y Kwadrat DX Y Ada Dua Selisih Jadi Y Satu Kwadrat Dikurang Y Dua Kwadrat Torong DX Jelas Rumutnya Halo Jelas Jelas Online Jelas Online Jelas Oke Jadi Ini Pi Integral Batas 0 5 Berapa Y Satunya Y Satunya 4 X Kwadrat Y Satu Kwadrat Berarti 4 X Kurung Kwadrat Dikurangi Y 2 X Kwadrat Kurang X Kurung Kwadrat Gitu Kan Hati-hati Ini Ini Bahaya Parabol Dipakai 2 Sehingga Volumenya Pi Integral 0 5 Ini 4 Di pangkat 2 Berapa 4 Di pangkat 2 4 16 X Di pangkat 2 X Kwadrat Hati-hati Ini Ini Segitiga Paskal A Min B Pangkat 2 Apa A Kwadrat Min 2 AB Plus B Kwadrat Barat Suku Utama Berapa X Kwadrat Di pangkat 2 Berapa X Pangkat 4 Enak Ditambah 2 Kali Suku Utama Kali Suku 2 2 Kali X Kwadrat Kali Min X Berapa Min 2 X Pangkat 3 Lalu Ditambah Kwadrat Suku Kedua Min X Di pangkat 2 Plus X Kwadrat Terima 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 Ini segitiga Paskal A Min B Ingat A Min B Pangkat 2 Adalah Kwadrat Suku Utama 2 Karis Utama Min 2 AB Min 2 AB Plus Kwadrat Suku Kedua Segitiga Paskal Sehingga Volume Adalah P Integral 0 5 Ini buka Kurung 16 X Kwadrat Ini kali Min Berubah Tanda Jadi Min X Pangkat 4 Min Kali Min Plus 2 X Pangkat 3 Min Kali Plus Min X Kwadrat Yang Namanya Sama X Pangkat 2 Jadi Volume Adalah P Integral 0 5 16 Kwadrat Kurang 1 X Kwadrat Berapa Ini 1 X Kwadrat 16 Kwadrat Dikurang 1 X Kwadrat Berapa 15 X Kwadrat Min X Pangkat 4 Tambah 2 X Pangkat 3 Kurung Dek Sini Ada Pertanyaan dulu Ya Dikuti Jelas Ya Nah Baru Kita Integralkan Masing-masing Ya Ada yang Mau Tata Silahkan Dulu Aku Jelas Sampai Sini Yang Onsite Ada yang Mau Tanya Onsite Ya Oke Oke Ini kita salin dulu ya Bisa Bisa Menghitungnya Kalau Tampak Jadi kita salin lagi Sini Volume Sama Dengan P Integral 05 Ini berapa X 15 X Kwadrat Di Dikurang S Pangkat 4 Tambah 2 X Pangkat 3 Kurung Dek Betul ya Ya Kita pindah Pindah Ini saya pindahkan Nah sekarang Baru kita hitung Berapa Volumenya Pi 15 Kali Integral Dari X Kwadrat Apa N Seper N Plus 1 2 Plus 1 Berapa 3 X Pangkat N Plus 1 2 Plus 1 3 Min Integral Dari X Pangkat 4 Seper 4 Tambah 1 5 X Pangkat 4 Tambah 1 5 Seper 4 Tambah 1 X Pangkat 4 Plus 1 Ditambah 2 Kali X Pangkat 3 Integral Seper 3 Tambah 1 4 X Pangkat 3 Tambah 1 4 Seper N Plus 1 X Pangkat N Plus 1 Ingat rumus Y Sama dengan X Pangkat N Integral 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 Dari Integral Dari X Pangkat N DX Adalah Seper N Plus 1 X Pangkat N Plus 1 Tambah C Kalau tak tentu ya Nah Harga Batasnya 0 5 Yang Ini Kita Selesaikan Berapa V 15 Kali Sepertiga Berapa 15 Bagi 3 5 5 X Pangkat 3 5 X Pangkat 5 2 Kali Seperti 2 4 Kecil 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 X Pangkat 4 Harga Batas 0 5 Ya Oke Jadi P P Ini Gak Ini Gak 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 Oke Ya Jadi 5 Kali 5 5 Kali Ini Terserah Mau masukkan 5 Semua Dulu Masukkan 0 Semua Dulu Boleh Gak Ada 2 Jalan Kalau Yang X Pangkat 3 Batas Atas 5 Pangkat 3 Dikurangi X Pangkat 3 Batas Bawa 0 Pangkat 3 Kan Gitu Kan Selisi X Pangkat 3 Batas Atas Dikurangi 3 Bawa Dikurangi 5 X Pangkat 5 5 Pangkat 5 Terserah 5 Pangkat 5 Dikurangi X Pangkat 5 Batas Bawa 0 Pangkat 5 Tambah setengah kali X panggap 4 batas atas Jadi 5 panggap 4 dikurangi X panggap 4 batas bawah 0 panggap 4 Anda tahu 0 panggap 3, 0 panggap 5, 0 panggap 4 itu hilang kan? Nilainya 0 Tinggal apa ini? Tinggal ini pi dari 5 kali 5 panggap 3 apa? 5 panggap 4 Seperti 5 kali 5 panggap 5 Itu artinya 5 panggap 5 dibagi 5 panggap 1 5 panggap 4 tidak? Ini kan coret nih Seperti 5 kali 5 panggap 5 5 panggap 5 dibagi 5 panggap 1 Kalau dibagi panggap dikurangi 5 kurangi 1, 4 Tambah Setengah kali 5 panggap 4 5 panggap 4 kurangi 5 panggap 4 0 ya kan? Ditinggal ini Berapa tuh? Jadi volumenya pi kali berapa nih? 5 panggap 4 berapa? 625 per 2 Jadi hasilnya 625 pi per 2 Tidak usah dibagi ya 312 panggap Bulat aja begini ya Jadi mudah ya Oke sampai sini ada pertanyaan dulu Halo Yang on site Any questions? Online? Ada pertanyaan di online? Gak ada Ya Oke Kalau gak ada Sebentar lagi kita Anggupkan Ada yang mau tata silahkan Ini nanti selesai kuliah Langsung saya kirim yang PT-nya Eh apa namanya Y-board-nya Tapi kalau yang Apa namanya Yang videonya Ya agak mata waktu ya Videonya Kita lihat Ya Masih jalan ya Selesai Nomor Berapa tadi? Nomor 4 Sudah? Kita masuk Berikutnya Nomor Dimani juga Kecil juga ya Kita gedekan Nah Uji konvergensi Teret Ya Ini Menulisnya Equestion yang baru Keluar kayak gini ya Kalau yang bagus tuh Yang lama ya Sebetulnya Tapi Posisi letaknya Begeser ya Kalau ini Sesuai Ini Sigma N dari 1 Meta hingga Dari 7 pangkat N Per N pangkat 3 Apakah deret tersebut Convergent Atau Divergent Tanya apakah deret itu Convergent Atau Divergent Itu disebut Divergensinya Kita gunakan apa nih? Bisa Gunakan tes ratio Bisa Tes akar Bisa Dua itu ya Tapi tes akar panjang Ini kan Nah dulu kan Kita pakai tes ratio Oke Jadi diketahui Deretnya Sigma Ini biasanya kan N dari 1 Sampai tangga Dari 7 pangkat N Per N pangkat 3 Ini apanya Ini adalah UN nya Tidak UN nya UN nya adalah 7 pangkat N Per N pangkat 3 Maka UN plus 1 Berapa? Semua N Kita ganti Dengan N plus 1 Kan? Semua N Kita ganti N plus 1 Jadi 7 pangkat N Plus 1 Dibagi N plus 1 Pangkat 3 Oke Nah 7 pangkat N Plus 1 Ini bisa dipecah Tidak? 7 pangkat N Kali 7 Enak Ingat Kalau dikali Pangkatnya jumlah Betul enak? 7 pangkat N Kali 7 pangkat 1 7 pangkat N Tambah 1 Atau diuraikan Ini 7 pangkat Pangkatnya Dipecah menjadi 7 pangkat N Kali 7 pangkat 1 Nah N plus 1 Pangkat 3 Pakai segi 3 pascal Untuk pangkat 3 Apa koficiennya? 1 3 3 1 Sini 1 3 3 1 Enak N pangkat berapa Tidak tinggi? N pangkat 3 N pangkat 3 Turun Jadi N Kwadrat Kali Plus 1 Pangkat 1 Terus ini N pangkat 2 Turun Jadi N pangkat 1 Kali 1 pangkat Naik Yang si N turun Si Satunya naik Pangkat 2 N turun N pangkat 0 1 Nggak ditulis ya Tapi 1 naik lagi Jadi 1 pangkat 3 1 3 3 1 Ini untuk pangkat 3 kan? Sehingga UNM jadi apa? 7 pangkat N Kali 7 Per N pangkat 3 Ditambah Berapa tuh? 3N kwadrat Ditambah 3N Kita Ini 1 kurat 1 ya Kali N Tambah 1 kurat 1 Eh pangkat 3 1 1 pangkat 3 1 Service ini jelas Nah disini kita gunakan Tes Rasio Tes rasio Maksudnya tes rasio Bentuknya apa? Limit N menuju Taingga UN Plus 1 Per UN Ya Jadi Tes rasio Paling mudah Betul-betul tes rasio Tapi bahayanya Kalau tes rasio Dapatnya 1 Harus di PXA Apakah dituju Dari pihak besar Atau pihak kecil Itu yang Kalau tidak sama dengan 1 Aman Ini kan Kalau UN Pas 1 UN-nya limitnya itu Tidak sama dengan 1 Kecil dari 1 Convergen Besar dari 1 Divergen Sama dengan 1 Nah itu bahaya Di 7 pihak besar Dia Divergen Tapi di 7 pihak kecil Tes rasio gagal Pakai tes Tabur Oke Nah UN Pas 1-nya apa nih? 7 pangkat N Kali 7 Wah Pencang deh Segitiga pascalnya nih N pangkat 3 Tambah 3 N kodrat Tambah 3 N Plus 1 Dibagi UN UN-nya 7 pangkat N Per N pangkat 3 Nah kalau ini dibagi Jadi pengali Terbalik kan Ini balik ya Ini balik Jadi dikali dengan N pangkat 3 Per 7 pangkat N Ya Mungkin ada yang mencatat Silahkan Kita masih ada Minggu depan Terakhir Ya Next week The last day For Calculus 1 Ya Before Final test Yang sebelum Ujian akhir semester Ya C Nah ini Sebentar lagi Ini kita Pembilangnya tetap Tapi penyebutnya Menjadi kali Di balik Ya Pembagian ya Pembagian Pecahan Pembagiannya Maka Menjadi Bagian Jadi kali Oke Oke Kalau pangkat 2 Paling gampang kan N plus 1 N kuadrat Tambah 2 N plus 1 Ya kan Tiga-tiga pascalnya Lebih mudah Pangkat 3 Pangkat 4 Makin meningkat 1 Berapa tuh 1 4 6 4 1 Pangkat 5 Lebih banyak lagi 1 5 10 10 5 1 Ya Anak tau gak Kungsian-kungsian itu Sebenarnya apa Angka-angka tadi itu 1331 itu Apa tuh Itulah nilai kombinasi Bukan kombinasi linier ya Nilai kombinasi C N K Sama dengan N Fatorial Per K Fatorial Kali N Min K Kurung Fatorial Ya Itu sebetulnya Oke Dan lanjutkan ya Jadi Limit N Menuju Taingga Dari UN Plus 1 Per UN Sama dengan Limit N Menuju Taingga Dari Nah Pecanya tadi Ini Ini UN Pas 1 nya Kita salin dulu Apa 7 Pangkat N Kali 7 Per N Pangkat 3 Tambah 3 N Quadrat Ditambah 3 N Plus 1 Dikali Dengan Nah Pembaginya 7 Pangkat N Per N Pangkat 3 Terbalik Bagian jadi Dikali Dikali Dengan Terbalik Apa tadi Dibalik N Pangkat 7 Pangkat N Per N Pangkat 3 N Pangkat 3 Per 7 N Terbalik N Pangkat 3 Per 7 Pangkat N Ini terbalik Kena Bagian jadi Kali Ini dibalik 7 Pangkat N Pangkat 3 Jadi Kali N Pangkat 3 Nah 7 Pangkat N Sama Sore Maka Ini dikalikan Berapa Ini adalah Limit N Menuju Taingga Dari 7 Kali N 7 N Pangkat 3 Per N Pangkat 3 Tambah 3 N Quadrat Tambah 3 N Plus 1 N Pangkat berapa Tertinggi N Pangkat 3 Berapa Komisim Pada Pembilang 7 Berapa Pada Penyebut 1 Hasilnya berapa 7 7 itu bagaimana Dari 1 Lebih Besar Ketentuannya Apa Limit UN Per 1 Per UN Jika Kecil Dari 1 Konvergen Jika Besar Dari 1 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 Tapi kalau ini Kecil Dari 1 Maka Dari 1 Dari 1 Konvergen Itu tes Rasio Yang Bahayanya Sama Yang Satu Harus Dicek Dituju Dari Pihak Besar Atau Dituju Dari Pihak Kecil Sampai Sini Ada Pertanyaan Yang Online Ada Pertanyaan Halo Jelas Kalau bisa Anda On Site Why Not Mengapa Tidak Anda Hadir Di Kelas Pekan Oleh Pak Presiden Sudah Ditiadakan Ya Sudah Diumumkan Tidak ada Pembatasan Itu lagi Di masa pandemi ini Dianggap Sudah Berakhir Oke Tapi Pakai Masker Tetap Itu Preventive Pencegahannya Baik Ini Modalnya Lima macam Modalnya Latihannya Ya Sekitar itu Nanti Latihan berikutnya Sama Sama juga Kita akan pakai Seperti itu Oke Sampai sini Ada Nada pertanyaan Sekarang Saya kasih Anda latihan Coba Nah Ini Berbesar Diulang lagi Ini Tangan Per tangan Jadi Sin per sin Sekarang Tangan Per tangan Ini Saya Pulsor Tengah Lepang Sudah Yang belakang Kelihatan Kalau Anda Yang belakang Menggunakan Notebook Jara dekat Minggu depan Bawa Notebooknya Supaya Enak Ini untuk pakai Medjanya Bawa Notebooknya Jadi Di depan Mata Diulang lagi Ini diulang lagi Sama Jalannya Modalnya Sama Jadi Diulang lagi Latihannya Kalau di rumah Anda coba Ulang Ulang 10 kali ulang Saya yakin bisa Jadi kalau Anda Malas Ya Tidak bisa berhasil Kalau Anda Rajin Latihan Karena latihan Maka Anda Jadi mahir Dan mengerti Apapun Seperti orang Memang melu tangki Tanpa latihan Tiba-tiba Tiba-tiba Kalau ada itu Luar biasa Yang normalnya Harus latihan Ini perlu latihan Ini sekarang Yang nomor Satu Ulang lagi Jadi kan Nomor satu Sampai nomor Lima Sekarang Diulang lagi Nomor satu Sampai lima Lagi Dapat besar lagi Nah Sekarang Anda Coba kerjakan Ayo Anda Saya tahu Jawabannya Berapa Ya Kofisien X 3 Per 13 Tapi dari mana Ada tangannya Harus dibuat Tangan Pecah kan Tangan Kali Ada per tangan Ya kan Pecah Ingat Tangan U Per U Kalau dibawanya Tangan U Di atasnya U Per tangan U Nanti disamakan Kalau dibagi 3X Dikali 3X Kalau dikali 13X Dibagi 13X Ya Jadi Essay ya Tidak boleh Jawa langsung Gitu Harus Itu untuk koreksi Boleh Jadi harus Jalan lengkap Ya Silahkan Dikerjakan Jawabannya Anda Sudah tahu Tapi Jalannya Harus dibuat Yang online Juga Coba Dibuat Saya kasih Waktu 4 menit Cukup ya Ada 5 menit Coba Dikerjakan Ya Coba Dikerjakan Jadi Ini adalah Limit X Menutu 0 Tangan Tangan 3X Per Tangan 13X Nah ini Becah menjadi 2 Becahan Nah ini Untuk Menyamakan Silahkan Youtube Pak Ya Tinggal Pintahkan Pemilang Sini adalah Tangan 3X Penyebutnya apa Tangan 13X Kan gitu kan Iya Nggak Tangan U Per U Di titik Pertangan U U Pertangan U Limit fungsi Trigonometri Hanya rumusnya itu Limit Sin U Per U X Menuju 0 Limit X Menuju 0 Dari U Persin U Sama dengan Limit X Menuju 0 Dari Tangan U Per U Sama dengan Limit Menuju 0 Dari U Pertangan U Semua Nilainya Satu Yang penting Namanya Sama dulu Itu yang Satu Nilainya Dari Yosepin Bisa Tinggal ini kan Ini tangan 3X Ya ini Tangan Atau mau dikurung Bari ini Tangan 3X Gitu kan Berberapa Kalau ini 3X Di sini apa sih Penyebutnya apa Yosepin Sama Harus nama Namanya Tangan 3X Per 3X Kan gitu kan Nama sih Sama Oke Nah ini dibagi Sini harus dikali Nggak Supaya nilainya Satu Ini kena Dibagi 3X Ini kali 3X Dibagi 3X Kali 3X Nah ini Sini Tangan 13X Maka Maka pembilangnya Apa Yosepin Sama dengan Tangan 13X Sini apa 13X Duga Gitu kan Nah ini dikali 13X Sini dibagi 13X Yosepin jelas Maksudnya Ngerti enggak Oke Jadi ini sama dengan Limit ini berapa Limit ini Limit ini nilainya Satu Limit ini berapa Ini ya Tangan U per U Ini juga Tangan U per U U yang lain ya Satu Ini X ini coret X per X ini coret Tinggal apa 3 per 13 Tinggal hasilnya berapa Satu kali 1 Satu kali 3 per 13 Tetap 3 per 13 Selesai Mudah kan Ya kan Tukul jelas Yang on site Online Yang online jelas Jelas Pak Oke Ya Ini mudah ya Oke Sudah Jadi ini Berulang lagi ya Berulang lagi Oke Ini yang Yang apa Yang nomor 2 Kita besarkan Tadi mau foto tadi ya Enggak Enggak Kita Kom Kedekan Berjadung 28 18 Lagi Oke Nah ini Sama tadi Ini bentuk Implisit Ya Bentuk Implisit Tundang pertama Dari D-Y pada D-Y itu Y aksen sama Dari fungsi ini Dari bentuk Implisit Ini Kalau model ini Serhana ini Sebetulnya Anda tahu Tidak persamaan apa S coret Tambah Coret Min 10X Min 18Y Kurang 25 Sama 25 Bersamaan apa Halo Tahu Tidak persamaan apa Ini Sampai dapat Penarapan Sampai Penarapan lagi Pertama Lingkaran Yang Busanya Mesti ingat Mungkin saya kasih Tonton Anda mesti ingat Bentuk Persamaan lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Ditambah Ax Tambah By Tambah C Sama dengan 0 Ada kan Pusatnya apa Min setengah A Koma Min setengah B Jari-jarinya apa R R nya Perlu besar R nya adalah Apa Seperempat A kuadrat Ditambah Seperempat B kuadrat Min C D jari Ada kan Ini adalah Persamaan Umum Lingkaran Persamaan Umum Lingkaran Nah Ini persamaan lingkaran Tapi kalau Kasih Sekian X Y Bukan Persamaan Lingkaran Lagi Lain Ya Ini bentuknya Im Implicit Ini adalah Fungsi Implicit Implicit Bukan Explicit Kalau Y sama Dengan Y sama Dengan Fungsi X Saja Itu sebut Fungsi Explicit Ini bentuknya Persamaan Umum Lingkaran Min 10 X Min 18 Y Tambah 25 Sama Dengan 0 Oke Ini kita Diferensialkan Terhadap X Ya Coba Kerjakan dulu 5 menit Sudah Selesai Coba Dikerjakan Ini sebut Fungsi Implicit Kemudian Kita Diferensialkan Terhadap X X Korat Turnanya Apa Lalu Langsung Mengeti 2X Tapi Kalau Mengeti Pakai 2N Kali X Pangkat M Min 1 Kali E Aksan Jadi 2 Kali X Pangkat 2 Korong 1 Pangkatnya 2 Korong 1 1 Dikali E Aksan 1 Tapi Kalau Y Aksan DY PDX Bukan 1 Jadi Ini Diferensialkan Berapa 2X Ini Diferensialkan 2X Ini Y Korong Diferensialkan Apa N Kali Y Pangkat N Min 1 Kali Y Aksan Ada Y Aksan DY PDX Dimana Y Aksan Sama Dengan DY Per DX Dikurang 10 Kali X Turunannya Apa 1 Enak Dikurang 18 Kali Y Turunkan Y Turunkan Y Aksan Y Turunkan Y Aksan Tambah Konstan Diturunkan 0 0 Turunkan 0 Jelas Ya Onsite Online Jelas Online Jelas Pak Oke Ya harusnya Kalau Anda Tidak ada Masalah Sebenarnya Yang Online Itu Onsite Tapi Tetap Saya Jalankan Secara Seperti Ini Supaya Kita Ada Rekamannya Rekamannya Di Microsoft Teams Mampu Nanti Saya upload Juga Ke Youtube Supaya Anda Bisa Review Ulang Lagi Di Samping Ada Y Board Itu Tulisannya Tulisan Yang Ada Di PPT Itu Sebut Y Board Oke Nah Yang Ada Y Aksen Kita Gabung Jadi 2 Y Pangkat 1 2 Pangkat 1 Y Aksen Min 18 Y Aksen Kemudian Apa Yang Tidak Mengandung Y Aksen Dipindahkan Ke ruas Kanan Dari Kiri Kanan Ini 2x Dipindahkan Menjadi Min 2x Oke Ini Min 10 10 Min Min 10 Min 10 Pindahkan Plus 10 Ini Genap Boleh Dibagi 2 Kalau Genap Boleh Dibagi 2 Kalau Tidak Ada Misalnya Di antarnya Ada Kanjil Tidak Boleh Biar Kanjil Terus Ini Dibagi 2 Jadi Y Kali 2 Dibagi 2 1 Jadi Y Kali Y Aksen Min 14 Bagi 2 Min 9 Kali Y Min 2x Bagi 2 Min X 10 Bagi 2 5 Keluarkan Y Aksen Y Aksen Keluarkan Jadi Y Min 9 Kali Y Aksen Sama Dengan Min X Plus 5 Berapa Y Aksen Y Aksen Adalah Min X Plus 5 Dibagi Y Min 9 Ingat Y Aksen Itu adalah D Y Per D Ya Y Aksen Itu adalah D Y Per D Jadi Tetap Kita Carinya Dan Y Aksen Y Aksen Itu adalah D Y Per D D D D D D D D D X Service Ini Jelas Ini Adalah Turunan Untuk Implicit Itu Hasilnya Campuran Di Dalamnya Ada Terkandung Unsur X Dan Unsur Y Itu Sebut Implicit Tapi Kalau Y Itu Fungsi X Turunannya Hasil Fungsi X Juga Fungsi X Yang Lain Oke Cukup Jelas Yang On-site Yang Online Halo Jelas Kalau bisa Yang Online Yang sekarang Online Minggu depan Datang Next week The last day For calculus 1 Do you Know Yang di Online Oke Oke Online Ya Kalau Ada Halangan Anda Datang Kecuali Anda Kurang Sehat Itu Lain Moh Maaf Ya Karena Gak terbiasa Di rumah Terus Jadi Kadang-kadang Malas Datang ke Kampus Ya Kan Akibatnya Anda Tidak ada Ketemu Teman Ya Sebenarnya Sosialisasi Ketemu Teman Ya Di Kelas Belajarnya Gimana Pagi Baru Pertama Kecuali Masa Pandemi Yang Gawat Dulu Ya Apa Boleh Buat Saya Juga Sengaja Di rumah Tidak Tidak Baik Nomor 2 Selesai Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan Ke Pertanyaan Nomor 3 Ini Tidak Tidak Sama Yang Suki Tadi Ini Ke Tidak Tidak Besar Tidak Tidak Y Y Y X Y Q Terangkan Cocokkan Kalau Benar Berarti Anda sudah Ngerti Kalau Tidak Benar Masih Salah Ulang Lagi You Must Review Yang Salah Itu Sehingga Menjadi Benar yang online juga coba buat ya jangan, saya gak lihat Anda tapi ya hanya Anda dan Tuhan yang tahu yang online juga coba buat nomor tiga ini ini waktu kita cukup banyak ya hari ini latihan 2 shift itu latihan minggu depan latihan lagi ya itu next week the last time hari terakhir ya finish ayo jangan dicoba dulu ke pulus anak tiga loh seperti yang kakak kelas Anda yang sekarang ke pulus tiga itu sama si itu ke pulus satu next semester ke pulus dua next semester lagi ke pulus tiga ini ketemunya yang gajel ini yang sedua kelas gajel satu dan tiga sebesar genap biasanya dua saja satu kelas ya dan ada beberapa angkatan saya yang mencari dari angkatan pertama benar absen saya dua angkatan misalnya oke berasa juga itu apa para bolanya mencapai maksimum atau minimum kalau minimum A nya positif ya atau turunan keduanya positif ya sehingga jadi agak ekstrim sama jadi Anda bisa gambarkan sketsanya ini ini A nya 1 A nya 1 susah 0 mencapai minimum jadi ini ya minimum Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kemudian ini dipotong oleh garis Y sama dengan X yang atas Y1 yang bawah Y2 yang luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan oke kemudian Y parabol sama dengan Y gas linier gas lurus itu untuk mencari harga batasnya Y sama dengan Y enak Y sama dengan Y Y parabolanya X kuadrat kurang 2X Y liniernya Y sama dengan X pindahkan semuanya pindahkan ke ruas kiri jadi X kanan ini pindahkan jadi min X sehingga kanan 0 X nya bisa yang ada X di jumlahkan berapa min 2X tambah min 1X jadi min 3X kemudian dipaktorkan keluarkan X nya yang sama X dikeluarkan X kuadrat dikeluarkannya X tinggal X min 3X keluar X tinggal min 3 masing-masing 0 X pertama 0 X yang kedua berapa nih X kurang 3 sama 0 berarti X sama dengan 3 di batasnya 0 sampai 3 ya 0 sampai 3 ini adalah terhadap apa terhadap sumbu X maka luas apa sumbu integral batasnya ini batas yang dibawa tadi 0 3 yang atas kurang bawah berarti Y1 dikurang Y2 kurung DX 0 3 Y1 nya berapa X dikurangi Y2 nya dalam kurung X parabola X kurang 2 X ingat nih dikurung semua ya kurung siku DX lupa kurungnya seringkali itu lupa kurungnya ya kemudian diapakan buka kurung ya buka kurung apa jadi 0 3 X ini kali min nih dikali nih min kali X min X kuadrat min kali min plus 2 X DX yang nama sama X dimilakan dulu berapa tuh 0 3 X tambah 2 X 3 X min X kuadrat DX nah ini yang kita integralkan ya kan paham disini yang onsite jelas yang online halo yang online online jelas gak disini ini ulangan yang tadi ya ya modelnya mirip angkanya beda nah matematik itu gitu caranya sama tapi angkanya bisa seribu macam dibuat ya banyak sekali nah baru kita integralkan berapa nih 3 kali integral dari F pangkat 1 daik apa 1 per 1 tambah 1 yaitu 1 per 2 ya 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 1 tambah 1 2 min integral dari X kuadrat daik apa 1 per 2 plus 1 1 per 3 X pangkat 2 plus 1 3 ya enak 1 per N plus 1 X pangkat 1 1 per 2 plus 1 3 X pangkat 2 plus 1 X pangkat 3 harga batas 0 3 ini dikalikan 3 per 2 ya ini 3 per 2 X kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat dikurang 1 per 3 kali X pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3 0 nya ilang ya kan tidak usah lihat tinggal ini 3 pangkat 2 kali 3 apa 3 pangkat 3 per 2 dikurang 3 pangkat 3 per 3 nah ada yang sama nggak apa yang sama 3 pangkat 3 dikeluarkan 3 pangkat 3 nya tinggal apa 1 per 2 dikurang 1 per 3 seperti tadi ini 3 pangkat 3 itu berapa 27 terus ini KPK penyebutnya penyebutnya 2 mal 3 2 kali 3 6 ini kan silangnya gitu yang ini dulu ya dia kena utamanya 3 kali 1 3 dikurang min 1 kali 2 min 2 jadi hasilnya 3 kurang 2 ini kan 1 nih 1 kali 27 27 per 6 oh ini bisa sampai kecil nih hati-hati seringkali anda jawab begini tinggalkan kalau masih bisa diserhanakan serhanakan kalau ini kurang nilai yang 1 2 7 per 6 belum selesai dibagi 3 berapa 9 6 bagi 3 2 jawabnya 9 per 2 atau 4,5 boleh boleh jawabnya 4,5 atau boleh 9 per 2 2 2 benar ya 9 per 2 atau 4,5 oke sudah jelas ya on-site on-site online jelas pak online sudah jelas jelas oke nah seperti itu oh iya untuk periksa tau gak jawaban yang benar sesalahannya dari mana ada yang tau kalau anda di bimbel diajarkan itu tes masuk perpunan tinggi ikut bimbingan belajar bimbel dia ambil dengan agak batas coba agak batasnya berapa sih y sama y tadi kan y parabol sama dengan y linier ya ambil ya y parabol sama dengan y linier y parabolnya berapa y parabolnya x kuadrat kurang 2x x kuadrat kurang 2x y liniernya berapa y sama dengan x enak ini y sama dengan x ini y parabol ini y sama dengan x oke y parabol sama dengan y x ini pindahkan secara ajabar ke kiri semuanya x dipindahkan jadi min x kanan tinggal 0 x ini dijumlakan berapa min 3x ingat ini apa nih persamaan kuadrat pk persamaan kuadrat berapa a nya sini a nya 1 b nya berapa b nya berapa min 3 c nya gak ada 0 jadi diskriminan diskriminan lumusnya apa b kuadrat min 4 ac berapa diskriminan adalah b nya min 3 pangkat 2 min 4 a nya 1 c nya gak ada 0 ini kali 0 hilang kan maka d nya berapa ini 3 kuadrat 9 nah antara di bimbel diadakan luas adalah apa luas antara 2 kuadrat itu ada dalam bentuk pk itu adalah d akd per 6 a kuadrat ada kan ini bisa dibuktikan bisa dibuktikan ingat ini gak boleh pakai ya untuk ujian gak boleh ini pakai ujian ini saya kasih 5 nilai kalau nilai 25 per 4 ingat gak boleh dipakai ini ini untuk pereksanya d akd jadi luasnya adalah d nya 9 akar 9 per 6 kali a nya a nya berapa tadi 1 ya 1 kuadrat berapa sini 9 kali akar 9 3 per 6 sore ini ini 3 1 ini berapa 2 hasilnya berapa 9 per 2 atau 4 1,5 sama gak gak sama gak sama tapi ini untuk pereksa bukan jalan yang dipakai untuk jawabannya oke sekali lagi saya kemarin ini juga ada yang ngajarkan yang limit itu yang apa ingat akar kurang akar itu ada rumusnya B B min P per 2 akar A wah dia yang pakai gitu gak aduh tujuan saya sepertinya untuk pereksanya tapi mereka memanfaatkan ini ini gak boleh pakai gini gak ada integralnya ya dengan luas itu pakai integral ada pertanyaan disini yang online jelas sekali lagi ini untuk periksa saya tulis ini untuk ya tulis ini ini jelas jadi ini lagi saving Y sama dengan Y ini dipakai untuk periksa ingat sekali lagi ini untuk periksa bukan jawaban anda ya untuk periksa oke tapi jalannya pakai yang lengkap ini untuk periksa ini bimbal biasanya diajar gini jalan cepat supaya waktunya pendek oke udah patahin disini hello udah udah nah ini volume kalau tadi luas antara dua kontom ini yang nomor tiga tadi diputar antara semua X apa yang terjadi ini kita besar volume 28 nah baru yes sorry nah ini sama tadi juga tapi ini volume diputar jadi volume bentar putar coba dikerjakan ini gak ada jalan untuk periksa cepatnya kalau luas tadi bisa tapi ini ya pakai diputar dari semua X apa rumusnya harus tahu sama juga yang tadi modelnya mencapai minimum ini Y sama dengan X ini Y sama dengan X kuadrat kurang 2 X di atas Y1 dibawah Y2 diputar dari semua ini nanti kemudian hitunglah kuasnya oke oke soalnya sama yang tadi yang nomor 3 anda lihat jadi harga batas tetap 0.3 ya harga batasnya sama 0.3 ya 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 karena soalnya sama sebetulnya anda tidak perlu cari lagi di soal mompan ini ya tidak pakai saja boleh ada bunyi seperti gem yang 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 udah santai itu tanya udah selesai belum boy hello boy hey you done have you finished sudah selesai sudah nah coba lihat lihat sana ya nah makanya kok nanti coba kejarkan you must be diligent anda harus rajin kalau nanti aduh matematik ya di dalamnya banyak matematik luas ya kalkulut linear algebra matematika diskret itu infinite matematik ya supaya mahir anda menguasainya anda harus rajin latihan di saisis kalau bahasa jerman di hubung di hubung bahasa jerman benar belajar jerman di SMA I am here bahasa inggrisnya it's been here di hubung di hubungnya pakai titik dua atas hubung hubung tapi ada titik dua di hubung itu artinya latihan inside system ini dari iman ya dicumbahkan tadi kan bukan kurungnya dulu kan dibuka iya oh ini korek kan pangkat dua kan iya tapi X korek pangkat dua X pangkat empat iya dua kalinya dua kalinya dua kali X korek kali min X min dua X pangkat tiga oh ini juga harus ini loh loh segitiga pascal ini lupa anda A min B pangkat dua rumah siapa A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat coba negatif ini bukan korek masing-masing ini pakai segitiga pascal A min B pangkat dua kan A kuadrat A kuadrat apa X kuadrat pangkat dua kemudian ditambah dua kali dua AB dua kali X kuadrat kali min X tenasnya langsung oh yang ini yang ini iya segitiga pascal pangkat dua ya hati-hati ya segitiga pascal itu kadang-kadang ada yang pangkat dua nih ngeliat dia A min B A kuadrat kurang B kuadrat selesai salah ya A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat ya itu pangkat dua ke pangkat tiga nah itu ini kubisiennya 1331 tadi ya ya sudah selesai dapatnya berapa berapa 27P per perlima oke kita coba ya benar atau tidak kita lihat jadi batasnya sama ya tadi modelnya Y parabola sama dengan Y gas linier Y parabola adalah F kuadrat kurang 2X Y liniernya Y sering X dan ini dipindahkan secara jabar ke kiri semuanya X dipindahkan jadi min X yang X ini dijumlakan berapa min 2X tambah min X min 3X kemudian difaktorkan keluarkan X nya X korang keluarkan X tinggal X min 3X keluarkan X min 3 masing-masing 0 X pertama 0 X kedua berapa X kurang 3 X dengan 3 batasnya 0 3 sama yang tadi ya persis kemudian ini diputar terhadap tumbuh X terhadap tumbuh X maka volume rumusnya apa P integral batasnya baru kita cari tadi 0 3 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat di rumus dasarnya apa kalau tunggal volume adalah P integral Y kuadrat DX Y kuadrat DX karena ini silisi Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat nah kita masukkan jadi P adalah integral 0 3 Y1 nya berapa X pangkat 2 dikurang Y2 nya berapa X kuadrat kurang 2 X pangkat 2 kurung DX sehingga volume adalah P integral 0 3 ini selesai dulu berapa nih halo ini X di pangkat 2 X kuadrat ini kali min min X kuadrat wah gak boleh karena ini di pangkat 2 dulu nah ini salah gitu ya siati ini ini kurung gitu ini segitiga pascal ya kuadrat sekuat pertama apa kalau anda bingung begini X kuadrat pangkat 2 gitu kan tambah 2 kali X kuadrat dikali min 2 X enak ditambah min 2 X pangkat 2 gitu kan dalam lengkapnya kurung DX ini kuadrat sekuat pertama X kuadrat pangkat 2 ditambah 2 kali sekuat pertama X kuadrat kali sekuat kedua min 2 X ditambah kuadrat sekuat kedua min 2 X pangkat 2 jelas sesuai rumusnya A min B pangkat 2 A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat sehingga volume adalah P integral 0 3 X kuadrat min ini selesai dulu berapa nih X pangkat berapa nih 5 angkat 4 betul ini plus kali min min 2 kali 2 4 X pangkat 2 kali X X pangkat 3 min di pangkat 2 plus 2 pangkat 2 4 X pangkat 2 X kuadrat kurung DX kemudian ini dibuka kurung P integral 0 3 buka kurung X kuadrat ini kali min berubah tanda semua jadi min X pangkat 4 min kali min plus 4 X pangkat 3 min kali plus min 4 X kuadrat DX oke yang bisa dijumlakan X kuadratnya karena nama sama X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang min 4 X pangkat 2 adalah min 3 X kuadrat jadi volume adalah P integral 0 3 hati-hati 1 X kuadrat dikurang 4 X kuadrat adalah min 3 X kuadrat dijumlakan tadi ya min X pangkat 4 ditambah ditambah 4 min X pangkat 4 tambah 4 X pangkat 3 4 X pangkat 3 DX benar ya cocok ya kemudian ini kita kita kerjakan min 3 kali integral dari X kuadratnya apa seper N plus 1 2 plus 1 3 X pangkat N plus 1 2 plus 1 3 min oh ya ini sorry ini begini ya ini dia nih oke min integral X pangkat 4 apa seper 4 tambah 1 5 X pangkat 4 plus 1 4 tambah 1 5 oke tambah 4 kali X pangkat 3 integralnya seper 3 tambah 1 seper N plus 1 3 tambah 1 4 X pangkat N plus 1 3 tambah 1 4 agak batas 0 3 sehingga volumenya P adalah ini sore ini berapa tinggal min X pangkat 3 dikurang 1 per 5 X pangkat 5 ini sore ya 4 kali 14 1 tinggal X pangkat 4 sehingga X pangkat 4 sehingga batas 0 3 setelah ya disini ada 2 cara kan apa memasukkan batas atas dulu baru kurang batas 2 batas 2 0 semua kan saya ulang tunggu sini min X pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3 boleh min 1 per 5 kali X pangkat 5 batas atas 3 pangkat 5 dikurang X pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5 tambah X pangkat 4 batas atas 3 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4 ya ini 0 ini 0 ini hilang semua kan jadi tinggal apa nih B ini min 3 pangkat 3 ini min 3 pangkat 5 per 5 plus 3 pangkat 4 gitu ya nah ini nah ini gak ada ya kalau mau keluarkan paling 3 pangkat 5 eh sorry 3 pangkat 3 ini bisa dikeluarkan 3 pangkat 3 kalau mau keluarkan boleh dikeluarkan 3 pangkat 3 dikeluarkan tinggal apa P ini menjadi min 1 enak ini keluarkan 3 pangkat 3 berapa 3 pangkat 5 dikeluarkan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ini dikeluarkan 3 pangkat 3 dikeluarkan 4 dibagi 3 pangkat 3 3 jadi hasilnya 3 pangkat 3 27 P min 1 tambah 3 berapa 3 pangkat 1 2 eh sorry min ya 3 pangkat 1 2 3 pangkat 1 3 pangkat 1 kemilan 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 oke hasilnya 27 p kali ini sama penyebut 25 berapa 5 kali 2 10 ya karena 10 bagi 5 2 min kemilan hasilnya apa 27 p kali 10 kemilan 1 hasilnya adalah 27 p kemilan benar jawabannya adalah 27 p kemilan bisa dari tadi benar 27 p kemilan oke halo jelas sampai sini yang online jelas jelas pak oke oh ya kita absen dulu ya masih ada satu lagi sudah kita absen send send keluar ya oh ada terima kasih tidak keluar ini ini my page oh ini ada pengumuman tidak tahu ya nanti Anda buka itu my page itu ada pengumuman pengisian questioner proses pembelajaran semester ganjil harus diisi ya seluruh mata kuliah yang Anda ikuti oke terbaca ya itu tanggal 29 Desember sampai dengan 26 Januari ada waktu itu cukup panjang ingat ya harus diisi oke sudah ah ini baru ini LA72 kekurah satu jelas Anda LA72 kemudian sini aksensinya attendance attendance oh tidak keluar ya oh tidak keluar ya oh tidak keluar ya oh wait suruh tunggu ya sabar oke 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 couple keluar juga oke 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 Tadi saya pakai yang Godzilla FIPOC Ini saya pakai yang Google Google.com Saya Buka di Binus Maya Binus Maya Buka di Buka isi questionernya di rumah Buka isi? Buka isi? Buka isi? Buka isi? Ternyata nggak bisa juga Buka isi? Buka isi? Buka isi? Buka isi?